Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Tani 7 Di video kali ini saya akan berbagi tips Cara untuk meracik atau menambahkan campuran-campuran herbicida Agar bisa membasmi rumput sampai ke akarnya Dan seperti apa tutorialnya silahkan simak video ini sampai dengan selesai Tapi langkah baiknya untuk teman-teman semua yang belum bergabung Silahkan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi apabila ada video terbaru Baik teman-teman semua Pertama-tama teman-teman semua siapkan satu jerigen air ini untuk takaran satu tanki ya Dan kita langsung saja siapkan untuk bahan yang pertama Dan untuk bahan campuran yang pertama teman-teman semua siapkan sabun sunlight seperti ini ya Dan teman-teman semua jangan asal menggunakan sabun Gunakan sabun yang sejenis dengan sabun sunlight seperti ini Ini atau yang berbahan kalium seperti ini ya Dan menggunakan campuran sabun sunlight ini Ini sangat efektif sekali untuk merekatkan herbicida yang akan kita gunakan Ini mudah menyerap ke bagian rumput tentunya Dan bisa membasmi rumput sampai ke akarnya dengan perekat sabun sunlight seperti ini Dan untuk takaran dari sabun sunlight ini kita kasih setengah bungkus seperti ini sudah cukup ya Ini untuk takaran satu tanki Dikasih kurang lebih setengah bungkusnya saja sudah cukup Dan kita langsung lanjut ke bahan campuran yang kedua ya Dan untuk bahan campuran selanjutnya teman-teman semua siapkan garam kasar seperti ini ya Dan jangan asal menggunakan garam untuk dicampur diracik dijadikan herbicida pembasmi rumput Yang ampuh yaitu menggunakan garam jenis garam kasar seperti ini Teman-teman semua bisa dicari di warung-warung terdekat ini banyak ya Dengan harga yang cukup murah per kilo itu cuma Rp 5.000 ya Dan untuk takaran dari garam ini untuk satu tanki dikasih kurang lebih sekitar 100 gram ya Kurang lebih 100 gram seperti ini Kita langsung saja tuangkan Kita lanjut ke herbicida utamanya Dan untuk herbicida utamanya disini saya menggunakan jenis join up seperti ini Dan herbicida ini bekerja secara sistemik ya Dan untuk harganya sendiri ini cukup terjangkau murah dibandingkan dengan round up Tapi dengan hasil yang cukup bagus ya Ini harganya sekitar kurang lebih Rp 105.000 per liter Dan satu botol ini cukup untuk 10 tanki ya Satu liter seperti ini dengan tekaran Teman-teman semua bisa dikasih sekitar 100 ml ya Ini untuk satu tanki Dan bahan ini dicampur dengan kedua bahan yang tadi Ini bisa membasmi rumput sampai ke akarnya Dan kalau menggunakan herbicida ini saja Ini tidak cukup ya untuk membasmi rumput sampai ke akar Jadi teman-teman semua bisa mencampurkan kedua bahan yang tadi Kita langsung saja tuangkan kurang lebih 100 ml ya 100 ml Dan di sini ada ukurannya Dan sebelum aplikasi Aduklah semua bahan ini hingga tercampur merata Agar tidak mudah tersumbat di bagian tanki sprayer Terima kasih telah menonton! Kita langsung saja ke proses aplikasi Teman-teman semua bisa langsung mengaplikasikan Dengan cara disemprotkan secara menyeluruh ke semua bagian rumput yang akan dibasmi Dan setelah aplikasi ini minimal 5-4 jam Jangan langsung terkena air hujan Agar menyerap terlebih dahulu dan bisa membasmi rumput sampai ke akarnya tentunya Dan herbicida ini bekerja secara sistemik setelah dicampur dengan bahan-bahan yang tadi Untuk bisa membasmi rumput sampai ke akarnya hingga benar-benar mati Ini membutuhkan waktu sekitar 1 minggu setelah aplikasi ya Dan teman-teman semua bisa coba praktikan menggunakan bahan ini dengan campuran-campuran yang tadi tentunya Baik teman-teman semua Sekian video dari saya untuk kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh